Let's go lah kita lihat langsung aja menuju ke Land of Dawn Cyrus yang menggunakan Eve lalu ada Shin menggunakan Wah sekarang Bang Shinnya menjadi MM nih guys Bang Shin balik lagi ke Godlaner Sedap kali Cyrus ada di area tengah ada dua orang sekaligus Sementara itu masih ada beberapa pergakan lagi tempat yang berbeda Di bawah antara daerah dan juga Arlott Mereka berbagi dari wave minion tersebut berbagi XP-nya ya Tapi di area atas Digi akan terus mengganggu Arfi dengan adanya satu alarm bomb Dan juga mungkin nanti reverse time yang memang bisa digunakan terus-terusan oleh Rainbow Namun barusan ada Cyrus yang udah harus mundur teratur Mundur perlahan ada Virgi dengan Arlottnya Dan juga kali ini R7 sedikit lagi ya percaya R7 bisa gak dia bertahan Karena R7 hilang begitu saja Hilang sih hilang banget hilang banget langsung Wait namun sekarang di bagian atas Virgi 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 sendirian Tapi masih ada dua temen yang melihat dari kejauhan Guna untuk memberikan zoning agar satu monster jungle-nya bisa langsung diilmah Dan abis scene flicker ke depan sedikit lagi bisa Tapi Virgi-nya masih berhasil selamat Bahkan kids-nya kali ini dengan Pak Kito Masih level 3 belum ada kena call strike Ada di first time dia terjebak-dia tersebut Kids-nya bisa gak bertahan karena sedikit lagi bisa Dan lenyaplah sudah menjadi satu buah hal yang begitu merugikan Guna untuk bisa mendapatkan satu monster jungle Tapi dia mengorbankan begitu banyak loh Begitu banyak hal yang dia korban sedikit lagi R5 Buset dah Malah sekarang R5-nya yang dapet point kill cuy Oke 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 Menjadi satu move yang sepertinya tadi agak ragu-ragu Ataupun dipaksakan Hingga miskalkulasi Yowes Akhirnya R5-nya yang mendapatkan satu point kill R5-nya juga masih selamat Di bawah R7-nya juga Cyrus Mereka berbagi wave minion lagi Mereka berbagi XP lagi Guna untuk Arnold bisa level 4 juga di area mid Banananya langsung diserang oleh dua orang sekaligus Ada Void Blast Void Blast tadi belum lagi untuk R7-nya Belum mau menendang ya ke arah robot tersebut Takut entah lututnya yang geser Apa itu penyok tuh robotnya itu Tapi Ayah Busa sekarang masih farming Masih tetap stay di area tersebut Udah ada Turtle-nya yang langsung diambil Turtle-nya yang langsung diamankan Turtle-nya langsung ditarik ke area atas R7- tadi gagal untuk bisa mendapatkan Ataupun masih berhasil Ataupun mendapatkan Golbab tersebut Karena dari Ayah Busa-nya gagal Bahkan sekarang Virginya emang berhasil mengusir mundur Pergerakan dari Ayah Busa Belum ada penjagaannya begitu berarti Rainbow Tapi area Turtle-nya langsung rasa begitu saja Banana Berhasil mendapatkan karena satu orang dibantu Tadi dengan adanya yang jelek dalam tubuhnya Namun sekarang Clay-nya berusaha untuk Kabupatenya tersebut Kids ingin mendapatkan langsung karena Turtle-nya langsung ditumbuk begitu saja Tapi Rainbow dan juga Clay Di tempat yang lain mengusir Syrus sendirian saja sekarang Kids di tempat berada di depan dari Turtle tersebut Widih Ini panjang juga tadi pertempurannya ya Wip 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 Kids Gak ada gangguan sama seberhati Gak ada gangguan sama sekali teman-teman Bener-bener gak ada gangguan Nikmat banget dari situ Tapi Ayah Busa sekarang masih level 6 Kids Santai dulu bos Dia masih farming lagi Masih farming terus-terusan Scene di atas sendirian Melihat adanya Arfi Walaupun sekarang Rainbow-nya udah mulai mendekat lagi Rainbow-nya melihat dari kejauhan Wave Minion juga akan diberikan Virgi Udah level 5 Harus berhati-hati Final slash-nya akan sangat berbahaya Kalau memang time journey bisa dikeluarkan tepat waktu Yaudah semuanya pasti akan sangat-sangat terbantu Tapi kalau sampai tidak tepat Akan sangat-sangat mengerikan sekali Wip Tiga orang ya di tengah ya Tiga orang lagi ada di tengah Sementara sekarang clay-nya Tetap ada di area tersebut Guna untuk bisa menghilangkan satu wave Nih kalau di kolom komen kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pablung kata-kata hari nih Nanti Pablung rampunnya kenapa-kenapa Gini dong Ganti-ganti bangsa ini Ini mah penyanyi Iya Ini kan Ah kalian magi ya Aduh apa itu Pablung pinjam duit 50 Buat beli token Ya Allah Bisa ada di sini Bisa ada di sini loh kan itu Sampai ngobongnya Tapi dari tanah itemnya Coba lihat untuk Lailanya Udah mau langsung mengarah ke bersaingan Fury Dia tadi udah mengamakan stilek plat Sementara untuk iksianya Ada stilek plat Windtalker Dan juga ada Armor ya Ada armor tambahan lagi Lewat sepatu yang digunakan Warrior boot Tapi kids di tengah Dengan adanya Cyrus Dengan adanya bantuan Meng clear Terhadap satu wave minion Dia balik lagi Sekitar 18 detik Akan ada turtle Pula yang akan nongol Lalu mereka akan Berebut daerah tersebut Hayabu saya mau kemana dulu nih Itu ada monster jungle ya Itu ada roh kursa Dia mau ngamankan itu dulu apa enggak Karena dia sepertinya Ngamankan-ngamankan Lito wonder dulu nih Dari Dari ini ya Dari minimap euro Kita lihat Hunter Strike sekarang Juga udah dimiliki pula Oleh daerah Turtle nya juga udah mulai nongol Clay juga udah set up Daerah tersebut Sementara iksianya Kalau kita lihat dari minimap Dia juga udah mengamankan Udah mengantarkan DPS yang dia punya Karena rainbow Di tempat yang berbeda juga Masih berputar-putar saja Ada void crystal Virgi langsung maju Ada reverse time scene Langsung memberikan damage Begitu mempertimbangkan Dan ini adalah damage Ataupun combo yang gue ceritakan tadi Ataupun combo yang kita Kita diskusikan Yang tadi gitu loh Combo antara Eve Dan juga Eksia Itu ngeri banget cuy Yang satu kotak Yang satu kayak busur gitu loh Sakit banget pastinya Tapi rainbow Hilanglah sudah Scene seharus mundur Belum lagi Virgi Ada final slash Langsung terkipas Mereka semua Ditembak oleh laser Tapi Arfi Berusaha untuk bisa mendapatkan Satu ototar yang ada di bagian atas Bahkan untuk kali ini Mereka mundur teratur Ototar nya pulang selenyap Tapi hayabusa Ingin mengamankan Kararo Kursa Masih melihat Lihat dulu Iya dibawa masuk ke dalam Rumputan Dan juga banana Duluan Buna untuk bisa mendapatkan Orange buff Tapi ternyata Ketahuan pulau oleh Diret Sama-sama level 8 Untuk dari hayabusa Yang masih melihat Dari Siapa yang dapat Orange buff nya Oh masih pakito Yang dapat Masih pakito Oke Hayabusa pun Mundur lagi Sekalinya Kena tumbuk Kena koster Tadi coba lihat Sakit banget Sisa segi itu SP nya Banana Masuk ke dalam Ototar yang dia milikin Sementara untuk kids nya Udah ada dalam area tersebut Time journey Dipaksa untuk keluar Time journey Tidak akan ada lagi Untuk beberapa Muntum ke depan Karena begitu banyaknya CC yang dimilikin oleh Timnya R7 Rainbow nya langsung lenyap Dan juga untuk kali ini Tidak akan ada Dar tambahan untuk scene Karena scene nya pun langsung Menghilang dengan begitu Cepatnya Dampakannya Hayabusa Masuk ke bagian depan Dengan shadow kill yang dia berikan Damage nya mulai terbagi Tidak begitu berasa Karena beberapa player Dimiliki oleh timnya R7 Ada flicker ke depan Virgie tidak sampai Seperti tadi Satu final slot Yang akan dikeluang ke kanan Mereka semua Mengamankan lagi Ototar yang ada di area Amin Wesh Wesh Tuh lihat tuh Kids nya tuh Langsung ambil Orange buff nya aja Buset sakit But wait Kayak gitu tuh CC dari Arlott tuh Kayak gitu tuh Crowd control dimiliki oleh Arlott Begitu berbahaya Karena masih bisa disambung loh Dengan damage yang dimiliki oleh Rekan-rekannya yang lain Satu dua tiga empat Empat player tuh bergerak bersamaan Tapi tiga player ada di area tengah Ada bersiker fury Udah langsung diamankan pula Agak ini menjadi Iksia pertama Yang bisa memenangkan Pertahun kan tadi Game pertama Iksia kalah Game kedua Iksia kalah Game ketiga nih Mana lagi nih Mana lagi nih Ini apa ya Banyak banget itu ya Temen-temen ya Banyak banget provokator lagi Caper ya Kayak gak diperhatiin gitu Kesian banget gitu Wait Time jurunya dipaksa Untuk keluar kembali Rainbow sedikit lagi Api tersisa Bahkan Satu ini terakhirnya Masih ada flicker tadi Guna untuk bisa keluar Dari real one migration Tapi Banana mencoba Untuk maju ke bayi depan Dan juga mengusir Beberapa player milikin Oleh timnya R7 Santai dulu deh bos Banana Guna untuk bisa melindungin Tapi dari deretan itemnya Papulung kok sendiri Iya aku hari ini tugasnya sendiri bro Tapi Ayabusa Mencoba untuk maju Shadow kill Langsung keluarkan Arfi Belum ada penjagaan Kecuali tadi dari Cyrusnya Guna untuk bisa memberikan sedikit lagi Move on speed tambahan Yang langsung bisa dia kurang Dengan efek slow Tapi Arfi masih bertahan sejauh ini Hanya saja Hanya saja Ainox Tadi langsung dikeluarkan oleh Banana Tapi Banana langsung dikejar Pulau R7 Langsung saja berpisah Dengan ada Injela di dalam Tubuhnya Uranus Dimembuat dirinya Jauh lebih kencang lagi Jauh lebih memiliki Durability yang begitu tinggi Plus R7 Melihat dari kejauhan Guna untuk bisa mengejar Tapi ternyata Sin Sin Masih berhasil selamat Sin Sinnya masih selamat Sin masih berhasil selamat Sekarang Sin punya Windtalker Di tengah Cyrus Reward manipulation Sin bisa gak dipertahun Dikit lagi loh HP di dalam tubuh dari Sin Reverse time langsung dikeluarkan Tapi itu adalah Virgi Hati-hati Virgi bisa melakukan final slasenya Dan barusan Ada dua orang yang langsung terkipas Ditempak oleh Last Dimiliki oleh Sin Untungnya dia pun masih selamat Tapi untuk purple buffnya Ini akan mereka invasi selanjutnya loh Kids tidak akan memberikan purple buff tersebut Terhadap Hayabusa Wow Ini timnya R7 Game 1 mereka kalah Tapi game kedua Langsung serius Game ketiga coba Kagak ngasih napas cuy Banana mau pulang Banana mau pulang nih Recall recall Nah Iya recall Recall dia mau ngulang dari bawah Ingin mencoba untuk bisa membantu Eh ataupun bergabung bersama dengan rekan-rekan Tapi sekarang Di arena inner turretnya Bisakah inner turretnya selamatkan Masih bisa Ada reverse time Daratnya tertinggal R7 R7 masih selamat dengan Angela Dalam tubuh dari Uranus Tapi Untuk Bang Sin Masih berada Di bagian belakang gunung Untuk mengantar ke damage Sementara dari Banana Dan juga Angela yang digunakan oleh Clay Di dalam tubuhnya tadi Berhasil mendapatkan R7 Yang tidak bisa kemana-mana Tapi reward manipulation Hayabusa mulai masuk ke bagian depan Akankah dia bisa mengulangkan shadow killnya Tapi ternyata tidak Reverse time Tapi Banana Tapi Banana 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 Pisang pun langsung hilang Dilumat habis Oleh tim R7 Oh shiit Oh shiit Gokil Ini mereka saling bertukar aja ya Poin-poin killnya Sabar ya teman-teman ya Ini kita agak ngobrol-ngobrol lagi lah Kita ngobrol-ngobrol lagi lah Ini berantemnya juga masih belum terlihat Karena timnya R7 yang udah set up duluan Di area dari Lord Yaudah Gak ada serangan begitu berhati Yang dikeluarkan oleh timnya Bang Sin Mana tuh Dairot cuy Tadi gue ngomongnya Kalian mungkin dengernya Dairon gitu ya Oke Mana tuh Heran gitu Tim M2 Ada Dorn Tim MPL kayak gini Yailah Bang Ini mah Kita mah even happy-happy Lu you know You know Happy-happy Bukan competitive bro Yailah Yailah Serius banget Hidup Lu Ada final slas Tadi langsung dikeluarkan Sementara sekarang RV ditembak Tapi damagenya gak masuk Banana mencoba untuk bisa mengejar Dengan angelnya di dalam tubuhnya Shadow kill dikeluarkan Dua orang langsung dibagi saja Damage Yang dikeluarkan What Weh Ada ninja kena tumbuk Perutnya langsung hilang Kayak gitu tuh Kayak gitu Weh Barusan Ada pergerakan dari Dairon Sakit banget R7 R7 Gokil Ini R7 ngamuk deh ya Dengan penggunaan Dairon yang dia punya Cyrus Wait wait Banana 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 Nih Masih bertahan mereka coy Best turretnya Masih berhasil diselamatkan R7 Ada di dalam Sendirian R7 Dengan Daironnya R7 Mulai maju lagi Mencoba untuk bisa mendapatkan Langsung pergerakan Dimana Uranus Banana pun langsung hilang Bersentara dengan Clay yang lenyap lah pula Lenyap 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 Ini kenapa kalian pada Ngomel-ngomel Jadi kalau men-komen ini Mereka lagi Even Happy-happy loh teman-teman Ini Anggap aja Ada mekanik Fun match gitu Kenapa kalian Ngamuk-ngamuk Kenapa Kenapa Hidup kalian serius banget Sepertinya Banyak banget pikiran Banyak pinjaman yang Belum dibayarkan Manis Wow Sementara sekarang Cyrus Dan juga R7 tadi Terkena damage Lewat alarm bomb Terbagi damage nya Orange buff nya Akan langsung Diamankan pula Ada BOD Kalian yang diambil Olayabusa Wave minion ada Di bagian tengah Dan ini adalah Oh replaynya tuh Buset tuh Ditumbuk Wah ilang Ilang Ditumbuk Perut ayabusa Langsung lenyap Gokil Gokil Wits Ini kita lihat Sesaat lagi Akan ada pertempuran Arusnya Dengan 40 detik Lord juga akan muncul Arlott Yang digunakan oleh Virgie Masih mencari Ini mereka saling bertatapan Dari kerjauhan tuh Mereka udah saling tau Saling tau Dengan masing-masing perasaan Tapi apalah daya Gak bisa mengungkapkan Ya gitu Makanya mereka dipisahkan Oleh perbedaan Dan ujung-ujungnya Dijauhkan oleh keadaannya Kayak begini Gitu Virgie Terus 250202 Gitu Kids juga udah hadir Mana tuh Coba kita lihat nih katanya Tuh Yagami 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 Caper banget Yagami 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 Caper banget Kerja gitu Yagami Kerja gitu Jadi ada kesini What Why Damage nyakit Buset Langsung Dia balik ke belakang Malah ketemu pula Sama Virgie Langsung diserosot Serosot Untung ayah busa dimasukin Nama Angel lah Selamat lah dia Kalau kagak Kelar cuy Keren Keren nih Gukil sih mereka Barusannya Itu damage nyakit Udah gak ketahan banget loh Dengan stack merah Yang ada Pak Kito Kalau lagi merah Kayak begitu Mending lu jangan ngedeket dah Kalau emang ulu hati Ulu hati lu kagak mau Dijelebat sama dia tuh Tapi barusan Cyrus Void kristalnya Konekara dua orang Tapi Cyrus Ditembakin oleh Bang Sina begitu Sakit damage-nya pula Dengan attack speed Yang udah begitu tinggi Tapi barusan Arfi Arfi Menebak dari jauh Hanya saja damage-nya Belum sesakit dari Layla yang emang Barusan Buset Mungkin karena beda target kali ya Karena tadi Layla Targetnya juga ke Ih makanya berasa banget Pula damage-nya Berarti mereka kehilangan High ground Ya gitu Gitu lah ya Papu lo mau makan Mau 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 Wah itu enak banget tuh Isi telur sama tahu tuh Bang Enak banget tuh Nah isi padang Sementara sekarang Di bawah scene Layla-nya udah level 13 Lord udah akan hadir Hayabusa harus balik dulu Kalau kita lihat dari minimap Banana Buset Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Loh Langannya dipacik Dan hilanglah sudah Redbow-nya Barusan ada satu lagi Full bar yang langsung Langsung dikeluarkan Pula oleh Iksi Ya guna untuk bisa Mengatakan damage Begitu mematikan Tapi Pergerakan yang dimilihkan oleh Banana pun langsung hilang Dengan begitu cepatnya Virji Virji, Virji mau kemana Virji Tidak akan bisa bertahan lagi Redbow-nya langsung dikeluarkan Clay mau kemana Karena Clay-nya satu ini terakhir Clay masih bisa mematangkan dirinya Tapi Artmi berhasil Mengatakan damage-nya Dan base terbuka Dengan begitu bebasnya Hayabusa Ditampun lagi Oleh Kiers Hingga mengakibatkan Skor 2-1 Untuk timnya R7